Selamat sore, Pak Denny dan teman-teman semua. Saya Eva Genada, kelas 7, nomor aksen 10. Saat ini saya akan praktekkan cara perpindahan calor atau perpindahan panas melalui konveksi atau secara konveksi. Nah, biasanya kan kalau kayak begini itu di zat cair atau gas. Nah, tapi kali ini aku mau buatnya di benda gas. Kalau alat yang dibutuhkan, yang pertama ada penggaris, ada spidol, cutter, selotip, penutup botol atau apa aja, sama korek api. Dan untuk bahannya, yang paling penting itu adalah kardus, kalau aku dari tempat sepatu, plastik bening, bekas gulungan tisu, obat anti nyamuk yang bakar, dan juga lilin. Pertama-tama, saya siapkan tempat untuk mempertunjukkan proses perpindahan panas secara konveksi ini. Pada kardus kotak sepatu ini, saya buatkan semacam jendela untuk nanti kita bisa lihat ke dalam waktu proses konveksi itu terjadi. Cara membuat jendela itu dengan sepidol dan juga penggaris. Saya gambar segi empat pada tutup kotak sepatu ini. Lalu, dengan cutter, saya potong lalu iris untuk membuat lubang jendela. Setelah itu, jangan lupa menutup lubang jendela ini dengan plastik bening. Supaya terlihat nantinya. Dengan selotip, saya tempelkan plastik bening ini untuk menutupi lubang jendela. Selanjutnya, saya buat dua lubang di sisi kotak sepatu untuk menjadi jalan keluar asap. Alatnya yaitu sepidol dan juga cutter. Ukuran lingkaran lubang ini, saya gambar dengan sepidol mengutupi bentuk gulungan tisu. Lalu, dilubangi dengan cutter. Kemudian, saya pasang gulungan tisu pada masing-masing lubang ini yang berfungsi sebagai cerobong asap. Sekarang, mari kita mulai percobaannya. Sebelum melilin dalam kotak ini saya nyalakan, saya coba mendekatkan obat anti nyamuk yang dibakar ke cerobong B. Saya menggunakan latar belakang hitam supaya lebih terlihat asapnya. Terlihat asapnya hanya beredar di seputarannya saja atau tidak masuk ke dalam cerobong. Sekarang, mari kita bandingkan bagaimana setelah lilin dalam kotak dinyalakan. Setelah lilin dalam kotak dinyalakan, ada hal-hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, dari cerobong A keluar uap udara berupa asap halus. Tetapi sayangnya mungkin kurang terekam dalam video ini. Lihat, ada putaran asapnya. Aw, panas. Uap panas itu keluar karena suhu udara dalam kotak meningkat. Akibatnya udara itu memuai, maka volume udara tersebut bertambah. Sementara yang kita tahu kan, masa udara dalam kotak tetap sama. Jadi masa jenis udara lah yang berkurang. Sehingga udara menjadi lebih ringan. Hal itu terlihat pada gerakan asap yang naik ke atas melalui cerobong A yang paling dekat dengan lilin. Yang berikutnya, sekarang saya dekatkan obat anti nyamuk yang terbakar ini ke cerobong B. Lihat, sekarang asapnya mengalir masuk ke dalam kotak. Mengapa demikian? Kita tahu lilin telah dibakar. Maka suhu dalam kotak meningkat. Artinya, suhu udara di luar kotak lebih rendah dari suhu udara di dalam kotak. Sama halnya dengan tekanan udara di luar kotak menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di dalam kotak. Maka mengalirlah udara dari luar ke dalam kotak. Nah, melalui percobaan ini bersama-sama dapat kita lihat bahwa pada proses konveksi, perpindahan kalor itu disertai perpindahan zat perantarannya. Sekian dari saya, Eva Genade. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.